7. Drama Korea Love-Hate Relationship Writing Tertinggi, Gemas Dari Benci Jati Cinta Drama Korea dengan tema Love-Hate Relationship atau hubungan cinta benci telah menjadi favorit di kalangan para penggemar drakor. Kisah yang penuh dengan emosi kontradiktif ini berhasil menghipnotis penonton. Pertama, Heart Private Life 2019. Sang Diokmi adalah seorang konservator galeri seni yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Ia luar biasa dalam segala hal, kecuali pertama. Di balik penampilannya yang keren dan profesional, Diokmi menyembunyikan sebuah rahasia gelap. Kedua, Touch Your Heart 2019. Oh Yoon Seo adalah seorang aktris populer. Dia terkenal karena penampilannya yang cantik, tetapi aktingnya buruk. Dia terlibat dalam skandal dengan putra dari keluarga Cebol. Ketiga, Nater Misoh 2016. Dua wanita, keduanya bernama Ohai Yang, seringkali terjebak dalam kehidupan satu sama lain karena memiliki nama yang sama. Mulai dari kebingungan tentang pria dan nilai di sekolah menengah hingga akhirnya bekerja di perusahaan yang sama saat diwasa. Keempat, Soe I Married and Anti-Fan 2021. Ho Chun adalah seorang bintang top dan Gen yang adalah seorang wartawan majalah. Keduanya menghadiri pembukaan sebuah klub dan tak sengaja bertengkar. Kelima, She Was Pretty 2015. Saat kecil, Hai Jin sangatlah imut dan hidup dengan nyaman bersama orang tua kaya raya. Namun, sejak memasuki masa remajanya, penampilan dan kehidupannya berubah drastis. Tiba-tiba, Sung Chun, teman masa kecilnya, menghubunginya dan mengajak mereka bertemu. Keenam, Introverted Boss atau Moeshae Boss 2017. Ketika seorang karyawan muda dan energik bergabung dengan sebuah perusahaan hubungan masyarakat dengan bos yang pemalu dan sangat sulit dipahami. Dia menjadikan misi hidupnya untuk menunjukkan siapa sebenarnya sosok bos tersebut kepada dunia. Ketujuh, The Mermaid Prince The Beginning 2020, The Mermaid Prince The Beginning akan membawa penonton kembali ke masa sekolah menengah Wu Hyuk untuk mengungkap sebuah rahasia. Dengan latar belakang sekolah menengah, drama ini juga akan menggambarkan jenis romansa yang sepenuhnya berbeda dari seri aslinya. Itulah tujuh drama Korea dengan rating tertinggi yang memiliki cerita unik tentang love-hate relationship. Drama-drama ini membuat kita gemas dan merasakan emosi yang kompleks dari tokoh-tokoh yang terlibat. Terima kasih telah menonton!